Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Nes di channel Youtube Kotak Game Kali ini gue bakal bawain rekomendasi game minggu ini Mulai dari game mobile, konsol, PC, sampai game gratisan Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan info-info paling hype dari Kotak Game Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke rekomendasi game yang pertama Nah, yang pertama ada A Space for the Unbound Ini adalah game petualangan slice of life berlatar Indonesia di tahun 90-an Tentang dua sejuali SMA yang memiliki kekuatan supernatural Dan kisah mereka dalam menghadapi kelulusan hingga menghentikan akhir dari dunia Pemain akan diajak untuk mengikuti cerita Atma dan Raya Dalam menghadapi hal-hal mistis dan misterius yang mengancam keberadaan mereka Kedua remaja ini harus mengitari dan menginvestigasi kota mereka untuk menemukan rahasia tersembunyi Menyelamatkan dunia dan dalam prosesnya saling mengenal diri mereka masing-masing lebih dalam Nah, yang kedua ada Fire Emblem Engage Ini adalah game bergenre tactical role-playing game yang dikembangkan oleh Intelligent System Dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Nintendo Switch Ini adalah serial dalam seri Fire Emblem yang telah dirilis pada 20 Januari 2023 Jalan cerita dari Fire Emblem Engage dimulai dengan Alear Sang protagonis berambut dua warna yang melakukan pertempuran melawan hantu Mark Selanjutnya ada Static Shift Racing Yaitu sebuah game balapan mobil online merilisan dari Timbo Jimbo Di game ini selain balapan, kalian juga bisa memodifikasi mobil yang kalian gunakan untuk balapan Gak hanya balapan biasa, kalian juga bisa melakukan drifting, eksplorasi, koleksi mobil-mobil keren dan balapan melawan player lain Untuk yang pakai Android, game ini bisa kalian dapatkan di Play Store Dan pengguna iOS bisa kalian dapatkan melalui App Store Nah berikutnya ada game sejuta umat yaitu Genshin Impact Yang belum tahu ini adalah game action role-playing yang dikembangkan dan dirilis oleh Mihoyo Berbicara soal karakter, Genshin Impact menghadirkan event baru bersama dengan karakter dendro baru bernama Alha Itam Alha Itam adalah anggota Harafatad dari Sumeru Akademia dan Juru Tulis Akademia Yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan temuan mereka Nah tunggu apa lagi? Langsung aja gacha nih Siapa tahu bisa dapat karakter terbaru ini Next ada Persona 3 Portable Originalnya game ini dirilis pada tahun 2009 untuk PlayStation Portable Nah salah satu keunikan Persona 3 Portable adalah memberi player pilihan untuk memainkan protagonis perempuan Dan sekarang Persona 3 Portable akan tersedia di platform lain dalam bentuk remastered Platform-platformnya adalah Xbox Series, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, dan Nintendo Switch Dan juga Steam Nah satu lagi yaitu Persona 4 Golden yang tadinya dirilis pada tahun 2012 untuk PlayStation Vita Ini adalah salah satu seri Persona yang paling dikenal dengan pencapaian meraih berbagai game award Dan juga memiliki skor Metacritic 93 Bahkan saat Persona 4 Golden dulu dirilis di Steam pada tahun 2020 Game-nya terjual hingga 1 juta kopi di seluruh dunia Gokil Nah sekarang game-nya tersedia juga untuk platform Xbox Series Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, dan Nintendo Switch Nah yang terakhir ada game besutan Capcom Monster Hunter Rise Yang akhirnya rilis di konsol Atau lebih tepatnya di PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series Sebelumnya game ini cuma rilis di PC dan Switch Dan tentunya game ini memikat hati para gamer Dan bisa dibilang menjadi salah satu game terbaik dari franchise Monster Hunter Buat kamu yang emang punya konsol Boleh banget nih dicoba untuk dimainin di konsol kamu Nah segitu dulu aja rekomendasi game dari gue minggu ini Kira-kira game mana nih yang kamu suka? Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke temen-temen kamu Gue Anes, cabut dulu Ciao Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke temen-temen kamu Sampai jumpa di video ini ke temen-temen kamu Sampai jumpa di video ini ke temen-temen kamu